Halo teman-teman, selamat balik lagi, bersama saya Ajir Piosa dan hari ini saya masih main survival mobile, ya mohon maaf kalau gambarnya mungkin agak burik-burik sikit karena ini settingannya low ya, kebetulan semangat umum saya Xiaomi i1, yang setting dragonnya masih 625 dan masih agak lag kalau kita setting high teman-teman, jadi sambil nge-record dia agak lag jadi makanya saya setting low, low aja gambarnya kayak gini gak kebayang kalau teman-teman bisa setting epic main game ini ya, oke langsung aja hari ini saya mau buat Tori baga cara buat spear atau tombak ya, silahkan langsung ke inventory, kita masuk ke icon learn, kemudian disini kita baru bisa ngebuat spear kalau kita itu udah level 4 teman-teman, disini ada menu spear, ya, dan ini spear harus kita learn dulu teman-teman, ini ada poin learn saya untuk belajar, kita pelajari dulu item craftnya baru kita bisa ngecraft, poin saya ada 19, sedangkan untuk learn spear ini kita butuh poin hanya 4, jadi saya langsung learn aja, nah saya udah belajar cara ngebuatnya, sekarang saya akan klik spearnya dan open to crafting, nah kita bisa langsung ngecraft, tapi kita harus cari bahannya dulu teman-teman, disini bahannya ini hanya butuh kayu, wood, flint dan fiber, kita kekurangan kayu teman-teman, jadi kita langsung cari aja kayu, ya, gue dulu ini perutnya kelaparan ya teman-teman, jadi kita makan dulu, kita ya makan dulu, oke ini ada daging ya, oke kemudian, nah ini ada pohon, kita lengkapin materialnya dulu, nah materialnya sebenarnya dapat dipopor ya teman-teman, ya, kita ke inventory lagi, kita mau ngeliat apakah udah cukup tahannya, untuk, wah udah cukup teman-teman, fiber, ya bahan yang ketiga itu fiber, fiber teman-teman bisa langkatin dengan ngambil di pohon kayak gini, ini ada nanti item fiber, nah, di bawah ada di sana fiber, nah, oke, kita udah bisa ngecraft, kita craft, kita pilih, kemudian kita craft, oke, kita buka inventory, disini udah ada sphere, saya udah pernah buat, jadi ini udah ada 3 sphere-nya ya, sphere-nya ya, oke, ini dia tombak ya teman-teman, ya, kalau kita tekan icon di kanan, dia akan kalau kita tekan icon panah ini teman-teman disini ada icon bidik ya di sebelah kanan bawah disini kalau kita tekan gini kita akan lempar tombaknya nah kalau kita akan lempar tombak kita akan coba nombak ikan nih ada ikan nggak ya Wow ada ikan nih Iya kita bidik ikan besar ya uh tombak nah waduh belum mati ya masih belum mati juga tombak lagi ya nah kita bisa ambil lagi tombaknya Oke kita dapat ikannya Oh aku kita bisa bawa ikannya ke darat oke kita bisa bawa ikannya ke pulang ke rumah nih oke oke kita langsung foto-foto waduh langsung hilang ya oke pakai spear lagi nggak nih Oke kita akan lombak bebek ya bebek kalau ditombak ya oke ini spearnya mana tadi spearnya oh ini dia oke Oh ada bebek kita bangkit akan topak bebeknya ya oke kita kita dapat bebek kita ambil lagi tombaknya ya oke untuk hemat tombak kita pukulnya pakai ini aja nih kita dapat daging bebek nah kita dapat daging langsung aja kita bakar dagingnya di campfire ya oke di basecamp kita ada campfire ini basecamp kecil-kecilan terus yang ada campfire ini ada lampu yaач atau kayu ya kita masukin bangkit ya masukin bangkit ya kita bahkan airnya nah kupinya akan berjalan Nah, perut udah lapar nih Ganjal pake buah dulu Oke Kita lihat lagi Nah, udah mateng Saat itu udah mateng, kita langsung tag Kita ambil di tas, kemudian kita Nah, sekian-sekian lain tutorial kali ini Semoga bermanfaat banget-bermanfaat semua Jangan lupa dan subscribe channel ini Nanti kita akan ngebuat lagi tutorial-tutorial Di Survival Mobile ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya